Halo, selamat datang di channelku. Hari ini kita akan mengetahui 5 hal dari imigrasi di bandara. Hari ini kita akan mengetahui 5 hal dari imigrasi di bandara. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah berlangganan dan mendapatkan video terbarunya. Baiklah? Berapa lama Anda ingin tinggal di negara ini? Jadi mereka menanyakan, berapa lama Anda berniat tinggal di negara ini? Ada dua cara untuk menjawabnya. Yang pertama, I intend to stay in this country for 10 days. Saya berniat untuk tinggal di negara ini selama 10 hari. Atau Anda juga bisa menjawab dengan singkat, For 10 days. Untuk 10 hari atau selama 10 hari. Setelah kamu menunjukkan tiket pergi kepada staff imigrasi, mereka akan menanyakan tiket pulangnya. Do you have written ticket? Apakah Anda punya tiket pulang atau tiket balik? Jika kamu punya, katakan, Yes, I have. Dan tunjukkan tiketnya. And so the ticket. Where will you be staying? Di mana kamu akan tinggal? Ada dua cara untuk menjawabnya. Jika kamu tinggal di hotel, dan hotel itu adalah Novotel, Kamu jawab dengan I will stay at Novotel Hotel. Saya akan tinggal di hotel Novotel. Atau kamu juga bisa katakan dengan singkat, At Novotel Hotel. Kemudian tunjukkan bukti booking hotelnya atau reservasi hotelnya. What is the purpose of your trip? Apa tujuan dari perjalanan Anda? Kemudian jawabannya, Jika tujuan perjalanan Anda atau kamu berlibur, Anda bisa mengatakan holiday. Jika bisnis, Anda bisa mengatakan business. Is this your first trip to this country? Apakah ini perjalanan pertama Anda ke negara ini? Jika iya, katakan, Yes, this is my first trip. Ya, ini adalah perjalanan pertama saya. Atau cukup Anda mengatakan, Yes, ya. Oke, that's all for today. Thank you for watching And see you on next video. Ciao. Bye-bye. 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 Bye-bye.